Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel, dan terima kasih sudah klik video ini. Aku akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul 13 Ghosts 2001 Garapan Steve Beck. Ini adalah remake dari 13 Ghosts karya William Castle tahun 1960. Film ini bercerita tentang seorang pria kaya yang memiliki ambisi untuk menguasai dunia dengan cara membuat sebuah mesin raksasa yang harus dibangkitkan dengan kekuatan 13 hantu. Sebelum masuk ke alur cerita lengkapnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka ketika Cyrus, pria kaya dengan sejuta rencana gila di otaknya, sedang melakukan perburuan hantu, dan itu bukan pertama kali baginya. Sejauh ini, dia sudah mengumpulkan 11 hantu yang dikurungnya di dalam sebuah rumah kaca. Dan malam itu, dia harus mendapatkan hantu ke-12 demi memenuhi syarat untuk membangkitkan sebuah mesin di rumah kaca miliknya. Kali ini hantu yang dia buru adalah Jagernat, dengan tinggi 7 kaki dan memiliki banyak lubang bekas tembakan peluru. Cyrus dibantu oleh asistennya yang bernama Dennis dan timnya yang lain. Dennis memiliki kemampuan yang tidak biasa. Dia mampu melihat kilas balik atau masa depan kehidupan seseorang. Seperti saat itu, ketika Dennis menyentuh tanah, dia bisa melihat gambaran tragedi masa lalu yang pernah terjadi di tempat itu. Dennis bilang bahwa Jagernat ini berbahaya, karena semasa hidupnya, dia sudah membunuh 9 orang, dan 40 orang setelah menjadi hantu. Lalu sebuah kubus kaca mulai diturunkan. Itu bukan kubus biasa. Di sekelilingnya ditulis sebuah mantra yang bisa menahan hantu apapun agar tidak bisa keluar. Ketika Dennis sedang berjalan, tiba-tiba jatuh sebuah mobil tua di depannya. Dennis tampak ketakutan. Tetapi Cyrus bilang bahwa jika Dennis bekerja dengan baik, dia akan memberikan bayaran yang tinggi. Sesungguhnya Dennis belum tahu rencana asli Cyrus, yang hobi mengumpulkan sebelas hantu sejauh ini. Dennis pun mencoba memegang Cyrus, dan sekilas tampaklah bayangan mesin yang sedang Cyrus bangun. Selain Dennis, ada Kalina dan Demon yang ikut membantu Cyrus. Tetapi setelah tahu rencana asli Cyrus pada hantu-hantu itu, Kalina dan Demon langsung menentangnya. Memperbudak hantu untuk membangkitkan sebuah mesin adalah hal yang jahat. Demon bilang, rencana Cyrus tidak akan berjalan lancar tanpa mantra yang tepat dan hantu ke-13. Mendengar ucapan Demon, Dennis langsung marah pada Cyrus, karena dia hanya dikontrak untuk menangkap 12 hantu. Dan seharusnya, setelah Jagernat ditangkap, tugasnya dengan Cyrus malam itu selesai. Lalu Cyrus naik ke atas tumpukan mobil tua dan berkata, lepaskan umpannya. Dan mobil truk penyemprot darah pun muncul. Bau darah akan memancing munculnya Jagernat. Cyrus pun memakai kacamata spektral yang bisa membuatnya melihat keberadaan hantu. Kubus dibuka, dan mantra pemanggil Jagernat mulai terdengar. Tanda-tanda kemunculan Jagernat mulai tampak. Tumpukan mobil berjatuhan, beberapa tim dilempar dan dibunuh. Dennis yang menggunakan kacamata spektral, bisa melihat sosok si Jagernat yang masuk ke dalam kubus kaca. Setelah Jagernat berhasil diringkus, Dennis menghampiri Demon yang sudah mati. Bukan hanya Demon, ternyata Cyrus pun terbunuh di antara tumpukan mobil. Kemudian, scene beralih ke sebuah keluarga yang baru berduka karena kematian sang ibu yang bernama Jane, akibat kebakaran di rumah mereka. Anggota keluarga yang tersisa adalah si ayah yang bernama Arthur, lalu si anak perempuan yang bernama Katie, Bobby si bungsu, dan Maggie si pengasuh. Setelah rumah mereka hangus terbakar, mereka tinggal di sebuah apartemen kecil. Maklum, Arthur hanya seorang pengajar yang tidak memiliki banyak tabungan. Tetapi sepertinya hari itu adalah hari keberuntungannya. Seorang pengacara bernama Ben mendatangi apartemen mereka untuk memberitahu bahwa pamannya yang bernama Cyrus telah mewarisi hartanya kepada Arthur. Arthur mengaku bahwa dia tidak begitu dekat dengan Cyrus. Sewaktu kecil dia pernah melihat pamannya itu, tapi hanya beberapa kali. Dan Cyrus terkenal sebagai pria yang suka menghamburkan harta warisan keluarga. Lalu Ben memutar sebuah video yang Cyrus buat 6 minggu lalu untuk Arthur. Di video itu, Cyrus berpesan bahwa Arthur berhak atas rumahnya setelah dia sudah tiada. Dan Ben pun memberikan sebuah kunci rumah kepada Arthur. Cyrus bilang, dia menyesal selama hidupnya dia tidak dekat dengan Arthur. Maka dari itu, warisan berupa rumah adalah bentuk permintaan maaf dirinya. Saat itu juga berkunjunglah mereka ke rumah warisan Cyrus. Ben bilang Cyrus suka menyendiri. Maka dari itu dia membangun rumahnya jauh dari keramaian dan hunian tetangga. Scene beralih sebentar ke rumah Kalina. Di ruang kerjanya, dipenuhi dengan penelitian-penelitian berbau horor. Dan pada saat itu, dia sedang sibuk menyiapkan sesuatu untuk pergi ke rumah Cyrus. Tidak lupa dia membawa buku tebal yang di pertengahan cerita nanti akan dijelaskan isinya apa. Malam harinya, mereka akhirnya tiba di rumah Cyrus. Keseluruhan dinding terbuat dari kaca yang berisi tulisan-tulisan aneh. Sekilas dilihat dari luar tampak kecil. Tetapi di dalamnya, terdiri dari ruangan-ruangan kubus yang membingungkan. Ada Dennis di sana. Dia menggunakan seragam PLN dan terlihat sedang mengecek sesuatu. Dennis beralasan bahwa rumah itu menghabiskan banyak listrik di wilayah itu. Dan dia perlu masuk ke dalam untuk mengecek sekeringnya. Ketika kunci dimasukkan, mesin-mesin di dalam rumah itu langsung bekerja. Termasuk mengalirkan listrik untuk menyalakan lampu di dalam rumah itu. Arthur bingung. Jika pamannya suka menyendiri, kenapa dia memilih desain rumah dengan dinding kaca? Sehingga siapapun orang yang melihatnya dari luar akan tahu aktivitas Cyrus di dalam. Kathy pun berharap dia memiliki kamar mandi di bawah tanah. Melihat kondisi rumah itu benar-benar transparan dari luar. Pintu pun terbuka secara otomatis. Rumahnya benar-benar besar dan aneh. Bukan hanya rumahnya, benda-benda koleksian Cyrus juga sangat aneh. Sementara Dennis pergi ke ruang bawah tanah, yang lainnya masuk ke sebuah ruangan dengan lantai yang didesain seperti rolet. Lalu Ben berkata, Arthur harus menandatangani beberapa surat sebelum mereka berkeliling lebih jauh lagi. Arthur lalu berpesan bahwa mereka bertiga tidak boleh beranjak pergi dari ruangan itu selama dia mengurus surat dengan Ben di ruangan lain. Tetapi seperti sudah kita duga, mereka pun berpencar seenaknya tepat setelah Arthur pergi. Beralih ke Dennis, dia sudah tiba di ruangan bawah tanah, dan dia mendapat banyak penglihatan yang mengganggunya ketika menyusuri koridor. Dennis pun memakai kacamata spektral, dan tampaklah sosok-sosok hantu menyeramkan. Ada hantu The Thorn Prince, yang semasa hidupnya adalah bintang baseball di sekolah, dan dia mati karena kecelakaan sewaktu balapan mobil. The Pilgrim Mesh, dia mati terpasung dengan keadaan dehidrasi dan kekurangan gizi. Lalu ada The Great Child and the Dire Mother, si ibu dulu adalah ikon dalam karnaval yang diperkosa, sehingga melahirkan anak seberat 300 pond. Si ibu ditemukan mati lemas dalam karung ulah para pekerja sirkus. Setelah si anak tahu, dia membalas dengan mencincang tubuh para pekerja dengan kapak. Tak lama si anak dibunuh oleh massa, Dennis kembali ke atas setelah melihat beberapa penampakan hantu yang mengerikan, dan menghampiri Arthur yang hampir menandatangani surat yang diberikan Ben. Di situ Dennis jujur bahwa dia bukan petugas PLN. Dia ditugaskan Cyrus untuk memburu pemindahan energi spiritual. Cyrus memiliki kubus kaca yang diberi mantra penahan hantu di seluruh isi rumah itu. Ben yang tahu pasal itu, mencoba menghasut Arthur. Tujuannya cuma satu, giring keluarga Arthur ke rumah Cyrus, lalu Ben akan mendapatkan bayaran tinggi. Sedangkan Dennis mencoba menyelamatkan keluarga Arthur dengan menyuruh mereka semua keluar dari rumah itu. Tak lama kemudian, Dennis kembali mendapatkan penglihatan. Ketika Arthur menyentuh Dennis untuk mengecek kondisinya, sontak Dennis melihat masa lalu Arthur dengan istrinya, ketika masih hidup dan saat mati terbakar. Dennis tersungkur dan menyuruh Arthur untuk tidak menyentuhnya lagi. Tanpa mereka sadari, Ben sudah pergi ke ruang bawah tanah, di mana tempat si mesin utama berada. Ben melewati koridor dengan memakai kacamata spektral. Tulisan-tulisan mantra di kaca terlihat menyala. Di satu sisi, Katie, Bobby, dan Maggie berpencar untuk berkeliling. Katie menemukan sebuah kamar yang cocok untuknya, sementara Bobby dan Maggie masuk ke kamar lain. Di kamar itu, Maggie menemukan si kacamata spektral. Ketika Bobby menggunakannya, dia melihat hal yang sama dengan yang Ben lihat. Kembali ke Ben, tanpa rasa takut, dia melihat sosok The Thorn Prince. Lalu ada hantu The Firstborn Son. Sewaktu hidup, si hantu ini senang menonton film Cowboy. Dia mati ketika tetangganya tidak sengaja menembakkan panah baja tepat ke kepalanya. Dan ada hantu The Angry Princess. Sewaktu hidup, dia banyak melakukan operasi plastik. Hingga suatu saat dia melakukan operasi pada dirinya sendiri dan menyebabkan kebutaan. Karena depresi, akhirnya dia bunuh diri di bathtub dengan menyayat tubuhnya berulang kali. Ben lalu masuk ke ruangan yang paling ujung untuk mengambil sebuah koper berisi uang yang diletakkan di atas tuas mesin. Saat koper diangkat, otomatis tuas ikut terangkat. Membuat si mesin utama otomatis menyala. Mesin berputar, membuat rolet di lantai ikut berputar. Pintu-pintu pun bergerak secara random. Di satu sisi, Arthur sudah percaya dengan ucapan Dennis. Mereka pun keluar dari ruangan itu. Masalahnya, jalan keluar dan masuk setiap pintu sudah tak lagi sama. Katie, Bobby, dan Maggie pun sudah berpencar entah kemana. Arthur harus mencari mereka semua sebelum meninggalkan rumah aneh itu. Kembali ke Ben yang sedang mengecek isi koper, rolet berhenti pada satu tulisan. Dan tak lama kemudian, kubus kaca milik The Angry Princess pun terbuka. Ben yang hendak keluar, otomatis berpapasan dengan hantu cewek telanjang itu. Dia terkejut dan perlahan mundur kembali hingga posisi berdirinya tepat di atas garis pintu. Ben tidak sadar bahwa pintu kaca di belakangnya menutup dengan cepat, sehingga membelah tubuh Ben menjadi dua bagian. The Angry Princess pun lalu pergi menghampiri kamar mandi, di mana Katie berada. Ketika Katie menyebab tirai penutup bathtub, tampak si Angry Princess sedang berendam air darah di dalamnya. Lalu muncul Arthur dan Maggie. Mereka bertiga pun langsung mencari Bobby, yang pada saat itu mendengar suara panggilan menyuruhnya turun ke ruang bawah tanah. Mesin kembali berputar, membuka kubus yang lain. Dan kali ini hantu yang keluar adalah The Bound Woman. Semasa hidupnya, dia adalah anggota cheerleader di sekolahnya. Dia mati karena lehernya dipatahkan oleh kekasihnya, si kapten football yang memergoki The Bound Woman berselingkuh dengan cowok lain. Bobby akhirnya turun ke ruang bawah tanah. Tiba-tiba dia mendengar suara lain yang menyuruhnya untuk tidak turun. Bobby menyangka bahwa Katie atau Maggie sedang mencoba menakut-nakutinya. Karena penasaran, Bobby malah berkeliling di ruang bawah tanah itu. Sampai akhirnya dia melihat sosok si The Bound Woman berdiri di belakangnya. Bobby berlari dan terjatuh. Tepat dekat kakinya, ada sosok hantu lain yang baru saja keluar dari kubusnya. Hantu itu adalah The Torso. Semasa hidupnya The Torso adalah penjudi yang berusaha kabur saat kalah bertaruh. Dia mati karena dimutilasi oleh seorang pengusaha kaya. Arthur, Katie, dan Maggie kebingungan mencari jalan keluar yang sudah berubah lagi. Kaca berisi mantra itu terlalu tebal untuk dihancurkan oleh Arthur. Bahkan suara teriakan manusia tidak bisa menembus kaca itu. Sehingga percuma saja Arthur berteriak memanggil Bobby. Katie dan Maggie di sini masih belum percaya dengan cerita Dennis. Bahwa rumah itu dijadikan sebagai sarang hantu oleh Cyrus. Kemudian Dennis memberitahu, jika mereka ingin melihat hantu, mereka harus memakai kacamata spektral. Sampai akhirnya Arthur ingin turun ke ruang bawah tanah. Tetapi Dennis langsung melarangnya, karena di bawah itulah para hantu dikurung. Dan sejauh yang mereka tahu, hantu-hantu itu masih aman di kubusnya masing-masing. Arthur kemudian membuat sebuah perjanjian. Jika Dennis membantunya mencari Bobby, dia akan membayar semua hutang Cyrus pada Dennis. Karena bayaran terakhir yang harus Dennis terima tertunda karena kematian Cyrus. Dennis menyetujuinya dan turunlah mereka ke ruang bawah tanah. Sementara itu Bobby tergeletak pingsan setelah melihat dua sosok hantu secara berturut-turut. Kemudian dia terbangun dan kembali mendengar suara yang menyuruhnya untuk kembali ke atas menemui ayahnya. Ternyata suara itu berasal dari sosok arwah ibunya yang mati akibat kebakaran. Si ibu dijuluki hantu The Withered Lover. Berbeda dengan hantu lainnya, The Withered Lover adalah sosok hantu yang tidak memiliki rasa dendam. Tanpa Bobby sadari, di belakangnya ada sosok Cyrus yang langsung menangkapnya. Beralih ke Dennis dan yang lain, tiba-tiba Arthur menyuruh mereka berpencar agar tidak membuang waktu. Dennis dengan Maggie, sementara Arthur dengan Katie. Dennis terkejut saat melihat salah satu kubus hantu terbuka. Dan di belakangnya ada sosok hantu yang masih terperangkap di dalam kubusnya. Dia adalah hantu The Hammer. Dulunya dia adalah pandai besi yang mencoba membalas kematian istri dan anaknya dengan palu godam. Dia mati karena warga merantainya di pohon dan seluruh tubuhnya ditancap aku rel kereta api. Lalu dia memberikan kacamata spektral pada Maggie untuk membuktikan ucapannya. Maggie terkejut melihat sosok The Hammer. Sebelum pergi, Dennis mengacungkan jari tengahnya kepada si hantu. Dan tiba-tiba saja dia melihat pandangan masa depan. Di mana dia mati dibunuh oleh salah satu hantu. Di sisi lain, Arthur dan Katie menemukan alat rekam suara milik Bobby. Katie pun mengambil kacamata spektral yang tergeletak. Arthur mendengar suara teriakan Bobby memanggil ayah di alat perekamnya. Di sini Katie sepertinya sudah mulai percaya bahwa ada yang gak beres dengan rumah itu. Dennis kembali dikejutkan dengan kubus yang terbuka. Dan kubus itu adalah kurungan The Jekyll. Hantu yang kepalanya dikurung di dalam sangkar logam. Semasa hidup, The Jekyll sering menyewa dan membunuh para pelacur. Kemudian dia dikurung di penjara di dalam rumah sakit. Satu hal yang The Jekyll takuti, yaitu percikan api. Dan sosok The Jekyll ternyata berada di depan Katie. Dia menyeret tubuh Katie hingga menabrak ke dinding kaca. Kemudian mencakar wajah dan baju Katie. Arthur berusaha menyelamatkan Katie. Tetapi The Jekyll terus memegangi tangannya. Tak lama kemudian muncul Kalina. Dia melemparkan suar yang dinyalakan ke arah The Jekyll. Dan Katie pun dilepasnya. Arthur dan Kalina menarik kaki Katie. Membawanya ke tempat aman yang tidak bisa ditembus oleh The Jekyll. Sementara itu, Dennis kembali melihat sosok hantu lain. Yaitu si The Firstborn Son. Dan di belakang Maggie ada sosok si The Angry Princess. Ketika sudah aman, Kalina mulai memperkenalkan diri sebagai pemanggil roh. Lalu Kalina menyuruh Katie memberikan kacamata spektral pada Arthur. Agar dia melihat sendiri seperti apa sosok hantu yang sudah menyakiti Katie. Di situ Kalina menjelaskan bahwa Cyrus suka memperbudak hantu. Dan tujuan Kalina datang ke rumah itu untuk membebaskan para hantu tersebut. Kemudian Kalina mengeluarkan buku tebal yang dia bawa pas di awal cerita. Buku itu disebut Arcanum. Banyak yang mati dalam usaha mencari buku itu. Dan Kalina termasuk yang beruntung karena berhasil menemukannya. Penulisnya adalah seorang astrolog abad 15 bernama Basileus. Basileus menjelaskan pembuatan sebuah mesin yang bisa melihat masa depan. Itulah yang Cyrus incar. Ambisinya membuat sebuah mesin pemantau masa depan. Agar dia bisa menguasai dunia. Masalahnya, mesin itu baru bisa bekerja jika diberi kekuatan oleh orang yang sudah mati. Arthur tidak peduli dengan mesin itu. Dia hanya ingin mengeluarkan keluarganya dari rumah Cyrus. Kalina pun membuat sebuah perjanjian. Jika Arthur mau dibantu, dia juga harus membantu Kalina untuk membebaskan para hantu tersebut. Arthur tidak bisa menolak. Kalina tahu banyak soal rencana jahat Cyrus. Dan tentunya tentang mesin dan para hantu itu. Tanpa Arthur sadari, Katie ternyata sudah menghilang entah kemana. Lalu mesin berputar kembali, mengubah arah pintu, membuat Maggie terpisah dengan Dennis yang terperangkap di dalam satu kubus. Maggie melihat Dennis mengerang kesakitan. Ternyata, Dennis terperangkap bersama dengan The Thorn Prince yang asik menghajar Dennis dengan tongkat baseballnya. Pintu terbuka dan secepat kilat Dennis keluar dari kubus itu. Lepas dari The Thorn Prince, Dennis dan Maggie bertemu dengan The Great Child and The Dire Mother. Mereka berlari lalu bertemu Kalina yang sudah berhasil memanjat. Menyisakan Arthur di bawah yang hampir diserang oleh The Hammer yang baru saja terbebas dari kubusnya. Arthur memang berhasil selamat dari The Hammer. Tetapi dia tidak bisa menghindari serangan The Jekyll yang muncul tiba-tiba. The Jekyll mencakar punggung Arthur hingga berdarah. Dennis mencoba menolongnya dengan melemparkan suar. The Jekyll pun pergi. Setelah The Jekyll, di ujung koridor muncul The Pilgrimus. Tetapi mereka berhasil masuk ke dalam perpustakaan yang dikelilingi kaca penuh mantra pelindung. Di sana Kalina dan Dennis saling berdebat. Karena dengan bodohnya, mereka mau membantu Cyrus membangun sebuah rencana gila. Di situ Kalina bertanya pada Dennis. Apa dia sudah memberitahu Arthur soal hantu keempat? Dennis tidak mau memberitahu Arthur. Karena hantu keempat itu adalah istrinya, The Withered Lover. Cyrus dan Dennis memburu hantu istri Arthur di rumah sakit St. Luke 6 bulan yang lalu. Sontak Arthur menghajar Dennis. Di situ Kalina kembali menjelaskan soal buku Arcanum. Pada intinya, rumah itu adalah sebuah mesin dan ada 12 hantu yang terjebak di dalam rumah itu. Hantu-hantu tersebut mewakili zodiac hitam. Hantu pertama adalah The Firstborn Son. Kedua, The Torso. Ketiga, The Bound Woman. Keempat, The Withered Lover. Kelima, The Thorn Prince. Keenam, The Angry Princess. Ketujuh, The Pilgrimace. Kedelapan dan kesembilan, The Great Child and the Dire Mother. Kesepuluh, The Hammer. Kesebelas, The Jekyll. Dan kedua belas, The Juggernaut. Setiap hantu memberikan energinya masing-masing untuk menghidupkan si mesin yang bernama Okularis Invernum, alias Mata Neraka. Di buku itu disebutkan, jika ada yang berhasil menguasai Okularis, dia adalah orang paling kuat di bumi. Lalu Dennis ingat ucapan Damon soal hantu ke-13. Kalina bilang, hantu ke-13 adalah hantu yang rela berkorban. Pengorbanan dari hati yang patah, The Broken Heart. Jika Arthur mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Katie dan Bobby, artinya dia adalah hantu ke-13-nya. Si mesin mungkin akan berjalan sesuai keinginan Cyrus setelah semua hantu lengkap. Tetapi keberadaan Kalina di situ untuk menghentikan si mesin. Hal yang bisa Kalina lakukan adalah meledakan si mesin. Karena fokus utamanya itu, Kalina ditemani Maggie pergi ke ruang mesin. Sementara Arthur dan Dennis mencari Katie dan Bobby dengan perlindungan kaca berisi mantra. Ketika sudah sampai di ruang mesin, tiba-tiba Cyrus muncul. Dan Kalina sontak langsung menghajar Maggie dari belakang. Ternyata selama ini Cyrus memalsukan kematiannya. Sehingga dengan mudah dia bisa menarik seluruh anggota keluarga Arthur untuk datang ke rumahnya dan dijadikan sebagai pelengkap ritual mesin okularis. Anehnya, kenapa lehernya masih berdarah ya? Kalau kayak begitu kan kita mengira dia udah jadi hantu. Setelah Maggie pingsan, Kalina si pengkhianat langsung mencium Cyrus. Selain menjadi asisten, Kalina ini terlibat affair dengan Cyrus. Makanya Kalina setia membantu Cyrus untuk membangun mesin itu. Dia yang bersusah payah mencoba mencari buku Arcanum. Bahkan yang membunuh Damon adalah Kalina sendiri. Beralih ke Dennis dan Arthur, di ujung koridor ada si Hammer yang siap menyerang mereka. Dennis pun langsung menyelamatkan Arthur. Sementara mengorbankan dirinya sendiri diserang oleh si Hammer. Dan sialnya, kubus terakhir terbuka. Muncullah si Dijua Gernat di ujung koridor lain. Bayangan Dennis akan kematiannya sendiri benar-benar terjadi. Dennis pun mati mengenaskan. Cyrus sudah memasang mantra pemanggil para hantu dari buku Arcanum. Untuk berkumpul di ruangan rolet. Semua hantu otomatis menghilang dan berpindah. Terakhir, muncul si The Withered Lover. Arthur dapat melihat dengan jelas bahwa memang betul arwah istrinya masih terkurung di dalam rumah itu. Sama seperti yang lain. The Withered Lover pun menghilang. Setelah Cyrus selesai memasang mantra pemanggil, dia pun keluar dari ruangan mesin dan meninggalkan Kalina tergencet di antara dua kaca. Pada intinya, Kalina hanya dimanfaatkan oleh Cyrus. Arthur sudah tiba di ruangan rolet. Dan muncul kedua anaknya dari bawah lantai rolet itu. Dengan dikelilingi 12 hantu yang berhasil Cyrus kumpulkan. Arthur marah. Keluarganya dijadikan tumbal oleh pamannya sendiri. Keduanya pun terlibat baku hantam. Dan pada saat itu, Maggie tersadar dan langsung mengacaukan kinerja si mesin dengan merusak rekaman mantranya. Akibatnya, si mesin rusak dan para hantu menyerang Cyrus. Diangkatnya tubuh Cyrus lalu dilemparkan ke tengah rolet. Lalu Arthur melihat arwah Dennis yang mengatakan bahwa kematian Cyrus bukan akhir dari segalanya. Arthur masih harus menyelamatkan kedua anaknya di tengah rolet. Dan Arthur pun berhasil melakukannya. Dia melompat ke tengah rolet. Sementara itu si mesin hancur dan terpental ke segala arah. Membuat kaca di dalam rumah itu hancur seketika. Para hantu pun terbebas dan keluar dari rumah itu. Terakhir, mereka bertiga dapat melihat arwah ibunya. Sang ibu pun terbebas dan pergi meninggalkan mereka. Cerita pun selesai. Jika dibandingkan film remake ini dengan yang aslinya, yang dibuat tahun 1960, jelas lebih bagus yang versi 2001 ini. Dan bisa dibilang Steve Beck mengemasnya menjadi lebih menarik untuk ditonton. Cuma ternyata menurut Robert Joseph, si kritikus film asal Amerika, dia menilai kurangnya pendalaman karakter pada masing-masing tokoh dan pengeditannya yang buruk. Sampai-sampai film ini masuk ke dalam daftar film yang paling dibenci oleh Robert pada tahun 2005. Intinya beda orang beda pendapat ya. Kalau menurutku sebagai penikmat film, ini sih masih bagus-bagus aja dan oke buat ditonton. Film ini cocok buat orang yang hobi nonton horror tapi penakut. Karena ya sebenernya hantu-hantu di film ini gak seserem yang aku bayangin. Cuma yang bikin keki, adegan pas Cyrus muncul kembali dalam kondisi leher berdarah. Kayak gak masuk akal aja gitu. Oke guys, thank you udah nonton sampai abis. Sampai ketemu di next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax